Terima kasih telah menonton Pagi itu, sebuah perahu penumpang sederhana merapat di pelabuhan Kambang Putih Perahu itu berlayar dari barat, mungkin dari pelabuhan Simongan Beberapa penumpang segera turun di dermaga dan berbaur dengan orang-orang yang tengah berkegiatan di sana Di antara para penumpang yang turun, tampak dua orang berjubah Begitu menginjakkan kaki di dermaga, keduanya menyempatkan diri menatap sekeliling Menikmati pemandangan pelabuhan Kambang Putih Si Cun ucap salah satu dari mereka Ya, kita telah tiba di Si Cun Koko Timpal yang satunya Benar-benar selama itu kami Keduanya masih menikmati pemandangan sekeliling Tampak di sana sini Terlihat kesibukan para saudagar Yang berteriak-teriak memberi perintah Kesibukan para kuli pengangkut barang Yang membongkar muat barang-barang Mundar-mandir bersimbah peluh Kesibukan para petugas pelabuhan Yang ikut mendata barang-barang yang dinaikkan dan diturunkan dari jung Pelabuhan Kambang Putih Memang padat dengan para saudagar Angin laut menerpa jubah yang mereka kenakan Jubah yang terhembus angin pun berkibar-kibar Kita langsung menuju ke Kadipaten Koko Ya, kita langsung ke Kadipaten Menemui Haji dan Rencung Keduanya lantas melangkahkan kaki meninggalkan dermaga Namun Baru saja mereka keluar dari pelabuhan Mendadak tampak dua orang berlari mengejar mereka Karuan saja Dua orang berjubah itu Menghentikan langkahnya Perhatian mereka segera terarah kepada Dua orang yang tampak tergesa-gesa Menyusul mereka Begitu jarak mereka sudah sangat dekat Barulah dua sosok berjubah itu terkejut Mengetahui siapa yang tengah berlari mendekat Kongcu Dua orang yang baru tiba itu Langsung mencium tangan mereka berdua Yang tengah dicium tangannya Terpaku keheranan Kalian ada di sini? Terlontar pertanyaan bernadal tidak percaya Dari sosok berjubah merah Dua orang yang baru saja mencium tangan mereka Masih tampak terbawa perasaan gembira Yang luar biasa Ucap mereka bergantian Dua orang yang penuh kegembiraan itu Adalah Teratuan dan Terwongnit Sedangkan dua sosok berjubah Yang masih terpaku keheranan itu Adalah Bong Suihul dan Zainal Kabir Benar Kongcu Kami baru saja sampai di Tuban Seminggu yang lalu Sungguh kami tak menduga Akan bertemu Kongcu berdua di sini Masih belum habis keheranan Bong Suihul Dan Zainal Kabir Melihat dua orang yang masih keheranan itu Teratuan segera berkata Kongcu berdua Mari ikut kami selekasnya Guru pasti akan gembira mengetahui hal ini Mari Bong Suihul mengerutkan kening Sebentar Maksud kamu Maksud kamu Ayah Anda Teratuan dan Terwongnit Mempersilahkan mereka berjalan dahulu Di sana Agak jauh dari tempat mereka baru saja bertemu Tengah menanti gerobak sederhana Dua orang prajurit Majapahit Dan tiga orang lainnya Berdiri tak jauh dari gerobak Teratuan dan Terwongnit Pagi itu tengah mendapat giliran untuk membeli ikan Demi keperluan makan para prajurit Majapahit Di pelabuhan kambang putih Di gerobak Beberapa wadah ikan Sudah tertata dan siap dibawa pergi Silakan Kongcu berdua duduk di depan Ucap teratuan Lagi-lagi Bong Suihul dan Zainal Kabir menurut Sedikit banyak Telah terbersit suatu firasat aneh Di benak Bong Suihul Sejenak teratuan dan Terwongnit Memberikan penjelasan Kepada dua orang prajurit Majapahit Yang mengawal gerobak Begitu selesai mendapat penjelasan Dari Santri Campa Dua prajurit Majapahit itu Tampak sedikit segan Dengan Bong Suihul dan Zainal Kabir Lantas Salah seorang prajurit Majapahit Memberikan perintah kepada tiga warga Gesik Harjo Yang ikut membantu membeli ikan-ikan di pelabuhan Tiga warga itu mengangguk patuh Salah satu dari mereka Tampak segan dan kikuk berjalan ke depan Diiringi dua prajurit Majapahit Mohon maaf Raden Orang ini adalah kusir Mohon izin duduk membelakangi Raden berdua Untuk segera menjalankan kerobak Ucap salah seorang prajurit Majapahit Dengan tangan memberikan sembah Bong Suihul dan Zainal Kabir Berpandangan sejenak Kemudian mereka berdua mengangguk dan mempersilahkan Dengan sikap canggung Sang kusir naik ke gerobak Membelakangi Bong Suihul dan Zainal Kabir Yang telah lebih dahulu Duduk di gerobaknya Hanya mereka bertiga yang naik Teratuan Terwongnit Dua prajurit Majapahit Dan dua warga yang ikut membantu Memilih berjalan di samping gerobak Jalankan gerobak Perintah salah seorang prajurit kepada sang kusir Dan gerobak yang ditarik seekor sapi itu pun Mulai bergerak meninggalkan pelabuhan Jarak tempoh yang tidak terlampau jauh Telah membawa gerobak memasuki sebuah pedukuhan sederhana Gerobak terus bergerak menuju rumah kibuyut Pemimpin pedukuhan Begitu gerobak sudah berhenti Kusirnya segera menghaturkan sembah Kepada Bong Suihul dan Zainal Kabir Teratuan segera menghampiri keduanya Mari Kongcu Mari silakan turun Bong Suihul segera turun Disusul kemudian oleh Zainal Kabir Dimana ayah anda? Tanya Bong Suihul Belum sempat teratuan atau terwongnit menjawab Tiga orang tiba-tiba berlari agak tergesa-gesa Menghampiri Bong Suihul dan Zainal Kabir Subhanallah Teriak mereka hampir berbarengan Mereka memberikan sembah Dan lantas maju mencium tangan Bong Suihul dan Zainal Kabir Mari Kongcu Mari masuk ke dalam Ajak teratuan kemudian Keduanya diantar masuk ke dalam rumah bergaya Jawa Rumah kediaman Kibuyut Gesik Harjo Teratuan dan terwongnit Terus mengantar mereka hingga sampai di sebuah kamar Ayah anda Kongcu ada di dalam Silahkan masuk Kembali Bong Suihul Mengerengitkan dahi Lalu dia segera masuk ke ruangan kamar tersebut Tampak disana dua orang lelaki paruh bayah Yang seorang berpakaian bangsawan Tengah duduk di kursi berukir Tak jauh dari ranjang Sedangkan yang seorang Duduk bersila di bawah Melihat ada yang hadir Mereka segera menoleh hampir berbarengan Assalamualaikum Bong Suihul dan Zainal Kabir Mengucapkan salam sembari menangkupkan kedua tangannya Memberikan sembah penghormatan Hanya satu orang yang menjawab Yaitu yang duduk bersila di bawah Sedangkan yang tengah duduk di kursi Segera memberikan sembah balasan Sekilas Bong Suihul dan Zainal Kabir Melihat seseorang yang tengah terbaring di ranjang Sosok yang tengah terbaring itu Tak lain adalah ayah anda Bong Suihul Dan paman Zainal Kabir Syekh Ibrahim Al-Akbar Teratuan memberikan sembah dan berkata Kasinggihan Dawuh Kanjeng Beliau berdua ini putra dan keponakan dari Syekh Ibrahim Sosok yang duduk di kursi Yang tak lain adalah Kiseca Malela Dan sosok yang duduk bersila di bawah Yang tak lain adalah Kibuyut Gesik Harjo Terperanjat Segera Kiseca Malela memberikan sembah kembali dan langsung bangkit Mari Raden silakan masuk Ucap Kiseca Malela Bong Suihul menganggu dan langsung masuk ke dalam mendekat keranjang Tampaknya Syekh Ibrahim mengetahui kehadiran tamu-tamunya Rahmat Ujarnya lirih Bong Suihul atau Syed Ali Rahmat menganggu Dia lantas mencium tangan ayahandanya Saya ayah Zainal Kabir mendekat Kabir Syekh Ibrahim membuka suara kembali Saya paman Kini giliran Zainal Kabir mencium tangan pamannya Subhanallah Kita dipertemukan di Jawa ini Kata Syekh Ibrahim Keduanya lantas duduk bersila di bawah Melihat hal itu Kiseca Malela Segera turun dari kursinya Bong Suihul menghela nafas dalam Kami baru tiba di tuban hari ini ayah Allah telah mempertemukan kami dengan teratuan dan teruang nit di pelabuhan Sungguh Kami tak menyangka Jika ayah ada di Jawa Syekh Ibrahim mengangguk lemah Kakakmu pun ada di sini Di Jawa ini Bong Suihul kaget Kakak Murtazo Kembali Syekh Ibrahim mengangguk lemah Kakakmu sedang dikeling Menemui pamanmu Adinda Kertabumi dan bibimu Adinda Amorwati Mungkin hari ini atau besok Dia sudah sampai di tuban kembali Bong Suihul terdiam sesaat Diamatinya keadaan ayahnya yang tampak lemah Sudah berapa lama ayah sakit seperti ini Dan mengapa ayah berada di Jawa Syekh Ibrahim tak segera menjawab Nanar matanya mengawasi putra keduanya Semenjak kepergian kalian berdua Meninggalkan campah untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah Paman kalian Adinda Kertabumi Atas permintaan bibi kalian Adinda Amorwati Mengiring utusan ke campah Tujuannya menanyakan kabar kesehatan kakek kalian Ayah handapong takkeng almarhum Bibi kalian Adinda Amorwati Memang sengaja tidak diberitahu Kabar meninggalnya kakek kalian Karena memang begitulah wasiat kakek kalian sebelum meninggal Tujuannya Agar tidak merepotkan keluarga di keling Syekh Ibrahim menarik nafas sejenak Tujuan kedua Adalah meminta ayahmu ini Untuk pindah ke Jawa Adinda Kertabumi Adinda Kertabumi Memandang perlu adanya penambahan jabatan baru di Majapahit Yaitu jabatan Dharma Diaksa Jabatan pemimpin agama Di sini Di Majapahit ini Sudah semenjak semula Telah berkembang dua agama besar Yaitu agama Siwa Dan agama Buddha Masing-masing telah memiliki pemimpin agama resmi Yang disebut Dharma Dyaksa Ringka Siwan Untuk agama Siwa Dan Dharma Dyaksa Ringka Sogatan Untuk agama Buddha Syekh Ibrahim menarik nafas lagi Mengingat di Majapahit mulai banyak pemeluk Islam Maka Adinda Amorwati mengusulkan kepada Adinda Kertabumi Untuk memberikan masukan kepada Rani Suhita Agar setidaknya ada jabatan pemimpin agama baru Yang khusus mengurusi pemeluk Islam di Majapahit Masukan ini diterima oleh Yang Mulia Rani Suhita Dan Ayah Mullah Yang diberi tugas untuk menerima jabatan itu Bong Suho dan Zainal Kabir Mulai paham Namun malam Jum yang Ayah Bumpani dari Campa Dihantam badai dan terdampar di wilayah Kampoja Bong Suho memicinkan mata Ayah beserta beberapa murid selamat dari Amukan Badai Namun Pasukan Kampoja menawan kami Atas bantuan seorang Panglima Kampoja Ayah bisa menyusupkan teratuan Teruang mit dan cuetri keluar dari Kampoja Untuk mewartakan keberadaan Ayah kepada Adinda Kertabumi Pasukan Keling dikirim ke Kampoja oleh Pamanmu Adinda Kertabumi Untuk meminta kami dari pihak Kampoja Dan kami diserahkan kepada Pasukan Keling Baru satu minggu lalu Ayah beserta murid-murid yang tersisa Tiba di Jawa Namun Keadaan Ayah ini Ternyata sudah teramat lapuk Untuk menempuh perjalanan jauh Terdengar helaan nafas berat Dari Bong Suho Suasana hening Untuk beberapa saat Di ruangan itu Semua yang hadir Tak ada yang mengeluarkan suara Rahmat Keheningan itu dipecahkan oleh suara parau Syekh Ibrahim Saya Ayah Jika Allah menakdirkan Ayah meninggal Tak berapa lama lagi Bergetar dada Bong Suho mendengarnya Ayah berpesan Teruskan perjuangan Ayah di Jawa Pimpinlah saudara-saudaramu seiman Kembangkan ajaran Rasulullah Di Majapahit Tapi ingat Tak ada paksaan dalam beragama Hargailah memeluk agama lain Jangan sekali-kali berani menentang Kebijaksanaan Raja Majapahit Siapapun dia Raja adalah imam Rakyat adalah makmum Tak layak makmum menentang imam Jangan sekali-kali ikut terjun Kedalam dunia para umarok Kita adalah ulama Pemimpin akhlak Bukan pemimpin negara Namun Menggunakan uang rakyat Tak terasa air matanya menetes ke pangkuannya Sekarang Beristirahat Hari berganti Niatan Bong Suiho menuju Kadipaten menemui Haji Gan Eng Chu Sementara tertunda Pada hari ketiga Pada hari ketiga Setelah kedatangan Bong Suiho dan Zainal Kabir dituban Rombongan dari Keling tiba Di antara rombongan yang terdiri dari beberapa tabib dan prajurit Keling itu Terdapat pula Syed Ali Murtazo Betapa terkejut Ali Murtazo Begitu mendapati adiknya Ali Rahmat Dan adik sepupunya Zainal Kabir berada di tempat itu Ketiganya segera berpelukan Melepas kerinduan setelah sekian lama berpisah Tak disangka Mereka bertemu di tempat yang jauh Dari tanah kelahiran mereka Tak disangka Mereka berkumpul di Majapahit Dua hari kemudian Syekh Ibrahim Al-Akbar Menghembuskan nafas penghabisan Mendung kesedihan bergelayut menutupi gesit harjo Setelah bermusyawarah Ali Murtazo dan Ali Rahmat Memutuskan untuk memakamkan jenazah ayah mereka di dukuh itu Syekh Ibrahim Al-Akbar Yang dikenal masyarakat Jawa Dengan nama Syekh Ibrahim Semarakondi Dimakamkan di bumi tuban Diiringi isak tangis masyarakat musim gesit harjo Dan keluarga keraton keling Tujuan Syekh Ibrahim Al-Akbar Kemajapahit Belumlah terwujud Namun Kedua putranya Ali Murtazo Dan Ali Rahmat Telah bertekad bulat Untuk mewujudkan Tujuan ayah mereka Lihatlah aku disini Dengan perwujudanku yang bersahaja Dengan perutku yang besar Dengan kuncungku yang terangkat ke atas Dengan tanganku yang senantiasa menunjuk Aku melihat mendung hitam Mulai menangkupi nusantara Aku mencium bau anjir kematian di sana Dan aku mendengar cerit penderitaan Bumi ini akan segera memerah Karena darah yang tumpah Pasukan dari seberang Akan datang menciptakan kekelaman Pasukan yang sejatinya Berasal dari awan putih Namun entah mengapa Berubah menjadi mega hitam Kematian Semua itu Tak lepas Dari karma penghuni nusantara Yang telah lalai Disebabkan kemegahan Para leluhurnya Kesemenamanaan Keangkuhan Kesombongan telah meraja Pasukan dari seberang itu Yang akan membalaskan karma Dengan setimpal Karena itu Aku akan mewujud Di bumi nusantara Sebagai sosok manusia biasa Agar manakala Perubahan itu terjadi Tidak banyak darah tertumpah Menggenangi persada Namun sesudahnya Aku akan meninggalkan nusantara Dalam jangka 500 tahun Manakala alam telah menggeliat Karena sudah tak lagi mampu Menampung dekap mendung kematian Saat itulah Pertanda Bahwa aku akan Kembali ke nusantara Kini aku telah bangun Dari tidur panjangku Dan aku telah siap Untuk mengejauh wantah Terima kasih Terima kasih